Soal pengusutan kasus pungli, pungutan liar di rutan KPK, sore ini kita akan bahas bersama dengan Kepala Divisi Hukum ICW Lalola Ester. Selamat sore Mbak Lola. Selamat sore Mbak Lola. Mbak Lola, jadi menurut Mbak Lola dan menurut ICW, apakah kasus pungli 4 miliar ini cukup diselesaikan melalui Satgas KPK internalnya? Tentu tidak ya. Pertama, karena kalau dalam konteks penyelesaian dari sisi etik, prosesnya berjalan di internal KPK, tapi kalau dikaitkan atau terkait dengan penegakan hukum pidananya atau dugaan tindak pidana korupsi, itu harusnya diserahkan ke instansi penegak hukum lain. Tadi kalau untuk alasan dalam beberapa cuplikan video sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa kewenangan KPK itu terbatas. Ada tiga subjek hukum yang jadi domain kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi. Di luar dari itu, itu bisa diserahkan ke penegak hukum lain. Ditambah, kalau misalnya ini ditangani oleh KPK, ada konflik kepentingan di situ. Karena meskipun mungkin perlu dicek kembali di bawah siapa, kemudian pegawai rumah tahanan itu di bawah ampunya, tapi paling tidak dalam kerja sehari-hari dia berada di bawah KPK. Sehingga kalau misalnya tetap ditangani oleh KPK, terlepas dari sudah dibentuk satgas atau belum, itu sebaiknya diserahkan kepada penegak hukum lain. Jadi meskipun ada dugaan terlibatnya penyelenggara negara atau tidak ada keterlibatan penyelenggara, tetap harus yang diusutnya eksternal ya, bukan pihak internal KPK? Ya, penyusutan sebaiknya diserahkan kepada penegak hukum lain. Bahwa kalau misalnya ada penyelenggara negara, mungkin itu masih bisa dalam domain KPK. Tapi kalau strik bicara soal petugas rutan KPK-nya, ya itu hampir pasti perlu diserahkan ke penegak hukum lain. Mbak Lola, kalau yang kemarin disampaikan oleh Dewas dalam kurun waktu 3-4 bulan, Desember 2021-Maret 2022, nilainya 4 miliar, apakah ada dugaan yang ditemukan ICW? Justru itu lebih besar? Dan dari sejak kapan kalau misalnya ada temuannya? Informasi seperti itu tentu belum kami miliki. Informasinya juga kami dapat paparan tentu dari pemberitaan media yang mengutip keterangan dari pimpinan KPK maupun Dewas KPK. Tapi kalau misal dalam kurun waktu hanya 4 bulan itu kemudian ada kesaran sebesar 4 miliar rupiah yang diduga merupakan Tungli, patut diduga itu bisa lebih besar dari itu. Oke, bisa lebih besar dugaannya. Nah, kita balik lagi ke kasus hukumnya, Mbak Lola. Kalau tadi Mbak Lola bilang seharusnya pihak eksternal saja, kenapa harus pihak eksternal? Artinya tidak percaya tim khusus yang dibentuk KPK akan transparan? Kami konsisten saja waktu kasusnya Jaksa Pinangki itu juga kami mendorong agar kasus ditangani oleh KPK. Kenapa demikian? Karena itu membantu meminimalisasi konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Bayangkan kalau dalam pergabatan hukum, organ yang mengampu subjek itu kemudian menjadi yang memeriksa. Bukan masalah percaya atau tidak, ini bicara soal normanya saja, bahwa itu kemudian akan memperbesar kemungkinan konflik kepentingan. Itu harus diimbari. Kalau misalnya KPK memang komit untuk memperkenalkan integritas penanganan perkara, harusnya mereka juga bisa langsung melibatkan tingkat hukum lain, mulai dari tahapan penyelidikan. Oke, kalau dari ICW menduganya, ini sebenarnya celahnya pungli ini digunakan untuk apa? Dan di mana ini? Sebetulnya kalau pungli itu apalagi dalam rutan, kan memang tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan, bahwa ada sejumlah fasilis yang tentu saja tidak dapat diakses oleh penghuni rutan. Misalnya? Karena memang mereka dibatasi haknya, misalnya dalam mengakses alat komunikasi, dan juga misal juga dalam rutan itu kan sebetulnya tidak mungkin tahanan mendapat izin untuk keluar, yang mana ini sebetulnya pernah terjadi di kasusnya Idrus Marham beberapa tahun lalu, asal dengan alasan yang jelas. Nah, tapi bukan tidak mungkin, kemudian ada abuse di situ, artinya ada penyalahgunaan di situ. Izin tahanannya kemudian disalahgunakan dari misalnya untuk mengunjungi rumah sakit, kemudian digunakan untuk keperluan lain. Nah, untuk alat komunikasi juga demikian, karena seharusnya para tahanan itu tidak bisa memegang gitu ya, atau memiliki secara pribadi alat komunikasi, sehingga kalaupun ada komunikasi yang perlu dilakukan antara tahanan dengan pihak lain, itu harus melalui fasilitas yang memang ada di KPK, atau di rutan KPK lebih khususnya. Sehingga kalau misal kemudian tahanan itu menerima akses pribadi, tentu itu ada abuse di situ. Oke, jadi ICW Indonesia Corruption Watch ini merekomendasikan bahwa ada pihak eksternal yang dilibatkan dalam pungli 4 miliar, yang diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Terima kasih untuk informasinya Mbak Lola dari Indonesia Corruption Watch sudah berbagi di Kompas Petang.